ada orang yang ngiri dengan duriatun Nabi, ngiri dengan duriah, siapa duriah ini? keturunan rusuh haba, oh enak dari haba, ngiri kenapa? karena dimuliain sama orang, ya hati-hati dimuliakan itu bukan sesuatu yang enak, kata siapa enak? dimuliain enaknya apa? paling dimitain butuh barang, terus apa lagi? paling itu begitu aja, tapi resiko ujiannya berat ini pemulihaan, jabatan, harta itu ujian yang sangat berat, kalau gak berkuat-kuat menjaga itu sombong tidak kuat-kuat itu akhirnya semua perbuatannya pengen dapet pemulihaan dari orang ya jujur dimuliakan, apa yang dimuliakannya? suruh duduk depan doang, kayak begitu bangga banget terus apa lagi? dicium tangan, emang enak juga cium tangan, kadang-kadang orang demen cium tangan kata siapa demen cium tangan? punya wangi aja habis bau, kita pakai punya wangi lah gak ada apa yang kemuliaan, kayak begitu sesuatu yang mulia duria terresul, bukan pengen dimuliain kayak begitu, tidak setiap orang pengen dimuliain sementara begitu ya jujur, apa keuntungannya hanya dicium tangan? apa keuntungannya ketika kita jalan dia nonduk? apa keuntungannya? kayak begitu kita sampai ngiri, subhan untuk hati-hati itu juga pemulihaan itu sebuah ujian kalau gak kuat-kuat jadi sombong, kalau gak kuat-kuat jadi apa? angkuh kalau gak kuat-kuat merasa lebih mulia dari yang lain, hati-hati jadi itu ujian yang berat sebenarnya ini ada orang iri dapat apa? sampai-sampai gak tahan dirinya, ngaku lagi saya dari keturunan Rasulullah, padahal bukan pengen dapat pemulihaan, musibah dia mikir enak, padahal kata Rasulullah SAW siapa yang mengklaim, bukan dari keturunan ayahnya dia bukan dari keturunan, tapi dia ngaku itu termasuk perbuatan yang sangat apa? besar dosa